Salam Damai Sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara saat ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 28 dan 29. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saya ulang, Saudara. Tetapi apabila seseorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sebagian orang Kristen, termasuk saya dan Saudara, banyak yang sudah membaca bagian Alkitab ini. Tetapi Saudara, ketika sebagian daripada orang Kristen membaca bagian Alkitab ini, justru malah menjadi bingung. Bertanya-tanya jangan-jangan, saya telah melakukan dosa, menghujat roh kudus, yang mana saya tidak akan bisa diampuni untuk selama-lamanya, sehingga orang tersebut menjadi bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Tetapi mau bertanya kepada pendeta atau mau bertanya kepada orang yang lain, tidak berani atau malu. Saudara, mari kita simak dari Lukas Pasal yang ke-23. Lukas 23, ayat 34. Di sini Yesus berdoa kepada Bapak. Dengan berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tentunya Saudara ingat, di mana Tuhan Yesus berdoa waktu itu. Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib. Sebelum dia mati. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak, agar orang-orang yang telah menyiksa Yesus, agar orang-orang yang telah menyalipkan Yesus, atau dengan kata lain, agar orang-orang yang telah membunuh Yesus ini, diampuni oleh Bapak. Artinya Saudara, dosa tersebut bukanlah dosa kekal, meskipun mereka telah membunuh Yesus. Jadi dosa seperti apa yang disebut dosa kekal ini? Mungkin dosa karena berjinah, sebagian orang berpikir, tetapi kalau kita perhatikan, di Alkitab, Daud telah berjinah, meskipun anak dari hasil perjinahannya itu mati. Daud kembali direstorasi oleh Tuhan, melalui pertobatan dia. Sehingga Saudara, kita masih terus berpikir, jadi dosa apakah itu? Mereka yang membunuh Yesus, bisa diampuni dosanya, kalau mau bertobat, Daud yang sudah berjinah, diampuni juga, melalui pertobatan, meskipun anak hasil perjinahannya mati. Dosa kekal apakah itu? Yang disebut menghujat roh kudus. Sebenarnya jawabnya singkat, Saudara. Sebenarnya singkat jawabnya. Yaitu dosa karena menolak Yesus, untuk mengampuni dosa orang itu. Dosa kekal, dosa menghujat roh kudus, dosa yang tidak bisa diampuni selama-lamanya, adalah dosa yang dilakukan oleh seseorang, ketika seseorang itu menolak, untuk menerima Yesus, sebagai jurus selamat pribadinya. Yesus berbicara tentang hal ini, di dalam Yohanes pasal 16, yang saya akan baca dari, ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Dan kalau roh kudus datang, roh kudus akan menginsyahkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, kata Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Manusia telah mendengar kata dosa, bahkan sebagian besar manusia mengerti arti dosa itu sendiri. Demikian juga di luar kekristenan, kita seringkali mendengar seseorang, berkata-kata tentang dosa ini. Memperingatkan temannya, memperingatkan orang lain, agar tidak berlaku dosa. Misalkan, eh kamu jangan nyontek loh, nanti kamu berdosa. Eh mas, jangan ngintip cendela tetangga, kamu berdosa. Eh mbak, jangan gosip melulu, kamu berdosa. Atau yang sebagainya, saudara, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang telah mendengar kata dosa ini, tidak percaya akan adanya dosa dalam diri manusia. dan kalau kita perhatikan, saudara, dari semua manusia ini, yang sudah mendengar kata dosa, dan mengerti arti sederhananya, apa itu yang disebut dosa, berapa banyak manusia-manusia ini, yang dengan tulus akhirnya, insyap. Jika dirinya telah berbuat dosa, insyap. Dirinya perlu mencari pengampunan daripada dosa itu sendiri. Saya katakan tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Orang beragama juga tahu tentang apa itu dosa. Orang Kristen sendiri tahu tentang apa itu dosa. Tetapi mata kita menyaksikan dosa itu tetap berkuasa, bahkan semakin berkuasa. Demikian juga di antara kelompok-kelompokan manusia yang menyebut dirinya Kristen. Betul tidak, saudara? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya sendiri? Sebenarnya kabar baik bagi manusia dari Allah di dalam firmanya, jika semua dosa itu bisa diampuni, saudara. Termasuk mereka tadi yang telah membunuh Yesus. Yesus sendiri berdoa kepada Bapak agar orang-orang tersebut diampuni. Apakah dosa, saudara, lebih parah daripada itu? Kalau ia pun bisa diampuni, saudara. Hanya ada satu dosa sebetulnya yang tidak bisa diampuni kembali, yaitu dosa menghujat roh kudus. Roh kudus yang telah menginsyafkan Anda. Roh kudus yang telah menginsyafkan dunia. Roh kudus yang telah menginsyafkan manusia, jika manusia itu berdosa dan memerlukan seorang yang bisa menghapus dosanya, yang bisa menepus dosanya, yang bisa menyelamatkan dirinya dari penghukuman akan dosa yang sudah diperbuatnya. Dan Yesus itu sebetulnya adalah juru selamat yang Allah sendiri sudah persiapkan, sudah sediakan, jauh-jauh hari sebelum Anda lahir dan berdosa. Bagaimana saudara? Sudahkah saudara saat ini yang mendengar saya adalah orang yang sudah diinsyafkan, orang yang sudah akhirnya menyadari akan dosa saudara dan mau beriman kepada Yesus, artinya saudara sudah diselamatkan dari penghukuman kekal atau saudara masih bersikeras atau saudara masih belum mau diinsyafkan oleh roh kudus. Kembali sebetulnya, Allah di dalam firmanya membawa kabar baik bagi dunia, bagi saudara juga. Jikalau dosa-dosa saudara semuanya bisa diampuni. Jikalau saudara mau datang kepada Allah untuk diampuni di dalam diri Yesus yang sudah disediakan Allah. Maukah Anda diinsyafkan oleh roh kudus untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Dan hasil dari iman percaya Anda kepada Yesus bukan hanya akan menyelamatkan Anda dari dosa kekal yang membawa kematian kekal. Tetapi saudara saudara akan diberikan lembaran baru. Satu kehidupan baru di dalam kekudusan Allah melalui kerja roh kudus yang sudah menginsyafkan Anda roh kudus akan memoles Anda, akan memperbaharui Anda, akan menolong Anda untuk Anda melakukan satu progres di dalam hidup Anda yaitu hidup di dalam kekudusan. terimalah kabar baik dari Allah yang mau menyelamatkan Anda dari hukuman kekal, dari dosa yang tidak bisa diampuni untuk selama-lamanya. Insya'lah saudara. Sadarlah, jadilah insya' jika saat ini roh kudus boleh mengingatkan saudara. jangan keraskan hati Anda terhadap roh kudus yang mau menginsyafkan Anda saat ini. Penolakan dan kepepalan telah terjadi juga sebenarnya di antara para pemimpin agama sejak dulu. Saya akan membaca dari kisah para rasul pasal yang keempat. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri. namun Yesus telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Saudara firman Allah berbunyi dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun tidak ada di dalam siapapun tidak ada di dalam diri seorang pendeta seorang raso seorang penginjil seorang ahli seorang imam tidak ada di dalam apa yang disebut kelompok agama atau organisasi tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus sebab di bawah kolong langit ini saudara bukan hanya di kota saudara bukan hanya di kampung saudara bukan hanya di negara saudara tetapi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan dengan jelas firman Allah telah berbicara kepada manusia dan saya berdoa agar roh kudus menginsyapkan saudara hanya Yesus ini sebenarnya juruselamat yang sudah diberikan Allah bagi manusia bagi Anda juga kembali agama atau organisasi seperti saksi Yehuvah dan yang lainnya saudara tidak bisa memberikan keselamatan justru mereka sebenarnya berpartisipasi di dalam dosa dengan menyesatkan manusia manusia yang mau percaya kepada mereka karena Alkitab dengan jelas firman Allah dengan jelas berkata keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus maukah Anda mendengar saat ini yang belum beriman kepada Yesus Kristus diinsyakkan oleh firman Allah melalui kerja roh kudus agar akhirnya saudara diselamatkan dari dosa kekal saudara dan diberikan satu lembaran kehidupan baru kehidupan kekal yang akan membawa bukan hanya keselamatan tetapi kepada pembaharuan hidup kehidupan di dalam kemuliaan dalam kerajaan Allah jika waktunya sudah tiba puji Tuhan amin terima kasih Terima kasih.